Kalau hewan yang kita kurung dikandang memelihara apa ini terpelihara mungkin maksudnya dengan baik ya ketika hewan itu mati apakah saya berdosa tentu saya teman-teman sekalian memelihara hewan harus kembali kepada dalil syari'i karena ini perilaku dalil syari'i yang dibolehkan dalam Islam adalah memelihara hewan ternak hewan ternak memang itu dianjurkan sebaik-baik harta seorang muslim adalah kambing misalnya maka ternaklah hewan-hewan itu kalau mau kan kambing, sapi, untah, ayam yang dimakan memang diternak, ditransaksikan itu gak masalah tapi kalau teman-teman sekalian pelihara hewan yang memang tidak perlu seperti orang pelihara, maaf, burung misalnya untuk apa pelihara burung ini? burung dikait saya pun untuk apa? untuk terbang kasih dia terbang teman-teman sekalian gak usah dipelihara daripada pelihara burung dengar suaranya daripada pelihara anak yatim anak yatim banyak pahalanya banyak biayanya burung itu biaya ini, biaya itu saya mau dengar suaranya Ustaz buka Youtube sekarang semua suara burung ada saya mau burung ini baik burung di Youtube nonton burung kakak tua tinggal ketik keluar kakak tua semua keluar semua antara buka cuma mau lihat kan? mau dengar? lihat sebentar tidur habis itu selesai kenapa burung makhluknya Allah? biarin di habitatnya sana contoh, untuk apa teman-teman sekalian? hobi ini harus diubah ubah kepada hal-hal yang positif kalau ada hewan-hewan yang boleh dipelihara hewan ternak memang itu dibolehkan dalam syariat dan di sekalian didagangkan itu saja ini semestinya harus persepsi diubah teman-teman sekalian kalau misalnya pun ada hewan sebenarnya ulama mengatakan kalau hewan itu misal dipelihara pun dan diberikan makan diberikan sekarang kalau memang hewan itu tidak disiksa dan itu bukan hewan yang dilarang untuk dipelihara seperti anjing kan gak boleh babi gak boleh yang bertaring seperti misalnya apa namanya ular segala gak boleh yang satu-satunya yang bertaring yang dibolehkan cuma kucing karena itu juga dari peliraku Abu Huraira Abu Huraira namanya Abdurrahman ibn Sakhar diberikan judukan Abu Huraira Huraira dari Hir Hir artinya kucing karena beliau banyak pelihara kucing Nabi SAW tidak larang karena kucing dianggap hewan yang hidup bersama manusia tapi ini pun satu sahabat yang lain banyak tidak pelihara dan Nabi SAW cuma diamkan ini maksudnya dalam takriria maksudnya Nabi SAW membiarkannya tapi yang lain tidak melakukannya seperti saya sarankan teman-teman saya dengar ada orang melihara kucing sampai satu bulan tiga juta biayanya makannya lah dokternya lah segala ya Allah kalau anak yatim ini berapa banyak pahalanya lah iya anak yatim itu dielus rambutnya setiap halir rambutnya satu pahala loh dan kata Nabi SAW saya dengan sponsor anak yatim seperti ini di surga dua jari ini untuk apa kucing tidak pernah ada sabda Nabi orang yang pelihara kucing seperti ini surga contoh saja ya contoh jadi ubah persepsi itu teman-teman sekalian selamat menikmati